Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya Buzab Yopang dan kita akan bikin video Q&A oke jadi sebelum teman-teman melanjutkan video ini jangan lupa di subscribe, di like, sama dibantu share-nya oke jadi ini pilihan saya pilih pertanyaan dari teman-teman semua pertanyaan yang ada di komentar YouTube yang saya belum sempat balas karena begini teman-teman saya ada alasannya sendiri karena kalau misalkan video-video yang sudah 3 bulan ke atas 3 bulan 4 bulan 5 bulan itu saya memang stop untuk membalas pesan teman-teman semua karena begini takutnya dari pertanyaan teman-teman itu semua harus ada apa ya bisa dibilang tuh kelengkapannya dulu jadi saya pribadi sebenarnya nggak mau asal ucap nggak mau asal jawab takutnya ada kesalahpahaman yang terjadi adalah gagal macet untuk player teman-teman semua jadi alasannya seperti itu bukannya saya nggak mau balas bukan tapi ada alasannya oke jadi kita akan buatin videonya dan juga kita akan akan kita kasih apa ya terangin dari awal sampai habis mudah-mudahan bisa dari akim ios betina di video betina faktor buang telur pertanyaannya pakai mandi malam nggak om betinanya saya itu kalau untuk pemandian betina khususnya saya nggak pernah pakai mandi mandi malam itu nggak pernah kecuali 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 kalau penggacoran betina itu saya itu ada dua dua cara satu dengan bermain koloni koloni itu ada videonya teman-teman kalau mau nonton lebih jelasnya itu dan pemahamannya ada videonya teman-teman scroll aja jadi kalau kita main koloni kunci gacor main koloni itu sebenarnya cuma ada dua dibirahi sama di emosi atau dipakan sama di penjemuran pakannya teman-teman bisa bahasanya apa ya raba itu ada empat metode untuk penggacoran burung jantan betina itu sama kalau untuk pemandian di koloni itu saya nggak pernah pakai mandi kalau saya pribadi tapi kalau misalkan teman-teman main koloni dimandiin ada hasilnya lebih gacor nggak apa-apa lanjutin oke yang kedua penggacoran betina itu ada dua kanta di koloni dan yang keduanya ini saya bermain single single total single total itu baru saya main mandi banyak karena begini dengan pemahaman yang yang saya apa ya yang pernah saya lakukan mau betina mau betina mau betina yang factor mau betina yang overbirahi itu menurut saya hampir mirip sama cuman saya lebih rekomendasi kalau yang mandi banyak per single total itu khusus burung yang overbirahi karena begini saya sudah pernah meriset melakukan saya praktek langsung melakukan dengan burung yang dua dua tipe yang berbeda satu overbirahi ataupun satu burung yang factor itu memang kalau burung yang factor kurang apa ya karena begini pemahamannya kalau misalkan kita main 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 betina per single total mandi banyak kita menaikkan birahinya ke titik yang lebih tinggi tapi ada tapi nya otomatis kan begini bang kalau misalkan kayak gitu kan kita harus menstabilkan atau menseimbangkan dari birahi sama emosinya emosinya itu dari mana bang emosinya itu kita bisa dari per single total per single total tanpa di apapain pun itu sebenarnya udah termasuk menaikkan emosi itu udah termasuk nah kita naikin birahinya dengan pakan yang lebih tinggi itu pasti rata-rata melebihi dari tingkat emosinya tapi kenapa saya main main mandi banyak karena untuk menstabilkan birahinya jadi begini kita main per single total yang sering saya bahas per single total mandi banyak ini emosi ini birahi emosinya ada di titik disini anggaplah burung udah gacor ya udah gacor dengan kita main pakan tinggi otomatis kan naik selalu naik selalu naik selalu naik walaupun emosinya juga dikit-dikit naik dari per single total tapi rata-rata presentasenya ga terlalu tinggi seperti birahi nah solusinya gimana solusinya main mandi banyak jadi ini kan naik nih naik terus naik terus anggaplah di titik ini terus ya nah disini kita pakai pakan tinggi tipe caranya disini birahinya kita main mandi banyak itu untuk menurunkan ntar kering di naik lagi birahinya turunin naik lagi turunin naik lagi turunin naik lagi begitu teman-teman jadi yang terjadi adalah burung bisa gacor bisa bocor itu dari situ rata-rata saya pakai itu kalau untuk per single total khusus burung yang over birahi saya pakai pakan itu itu ada dua dua cara untuk burung yang over birahi betinanya satu pakan tinggi kedua pakan rendah pakan tinggi yang saya pakai itu khusus burung over birahi yang masih bisa dibilang apa ya masih aman masih aman masih aman dia tidak melukai burungnya eh bulunya sayapnya kakinya segala macem nah kedua saya pakai pakan rendah itu khusus burung-burung yang melukai dirinya sendiri kayak cabut cabut bulu segala macem itu rata-rata saya pakai pakan rendah hasilnya pasti gacor dan kenapa saya pakai pake dua tipe yang saya bilang betina over birahi maupun betina vector saya mandi banyak itu ada dua dua tipe tapi pasti hasilnya juga beda kenapa lebih saya saranin ke betina over birahi ini karena begini betina over birahi itu birahinya pasti benar-benar yang sudah mentok kita stabilkan dari mandi banyak hasilnya pasti gacor hasilnya pasti bocor dan hasilnya rata-rata pasti keluar minor nadanya udah enak karena nada itu tergantung dari birahinya tapi nada belum tentu semua nada itu di birahi ke tingkat yang tinggi nah betina yang vector betina yang vector betina yang vector itu rata-rata eh apa ya ya tahapannya tuh masih panjang pasti walaupun gacor kita mandi banyak segala macam masih gacor 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 itu ke minor itu memang memang agak sulit memang agak ada prosesnya segala macam oke kita lanjut pertanyaan yang kedua biar gak terlalu lama teman-teman ya pertanyaan kedua dari Bang Jaya Jaya betina over birahi sistem kawin videonya pertanyaannya betinya galak susah dipasangin jantan dihajar solusinya om dihajar jantannya dihajar solusinya om jadi waktu itu saya pernah apa namanya bikin video praktek juga pada waktu itu betina over birahi kita kawinkan tapi tapi ada ada caranya ya ini betina betina over birahi yang benar-benar birahinya sudah numpuk yang kebanyakan ngapal yang kebanyakan bahasanya apa ya nguap-nguap ngecap-ngecap ataupun betina yang memang sering ngelolo segala macam sering keluar makanan dari mulutnya itu kan betina-betina yang memang birahinya sudah mentok saya kawinkan sekali itu rata-rata pasti gacor kalau burungnya ada materinya nah setelah dari situ solusinya adalah ketika memang sudah dikawinkan sama jantannya itu gacor ini kan kita anggapannya betina over birahi galak kita tempel dulu sama jantannya kita tempel sama jantannya seminggu ataupun dua minggu pasti akur kecuali memang betinanya miliwana ya kita harus sesuaiin sama warnanya nah sudah akur teman-teman masukin pasti kawin ya kan kawin sekali single lagi ini uksiin jantannya pasti disini rata-rata gacor rata-rata tapi yang tadi saya bilang tergantung materinya nah solusinya setelah itu kita harus apain bang seharusnya setelah itu tempel lagi yang menjantannya sudah keluar jurasinya sudah keluar rata-rata disini pasti keluar minor gacor sama dobelan rata-rata cuma belum ngunci ada cara nanti cara ngunci lagi itu ada nah solusinya kedepannya tempel lagi sama jantannya udah ketika memang birahinya numpuk lagi kawinkan numpuk lagi birahinya kawinkan pasti rata-rata gacor dan ke kematangan burung dobelan itu ya dari situ nah oke kita lanjut dari bang kei kei videonya lovebird jantan betina cuma ngeriwi pertanyaannya kalau buat betina gimana cara finishingnya cara finishingnya itu ada sebenarnya dulu itu belum-belum komplit ini jujur aja ya belum komplit saya semuanya ngasih tau ke temen-temen semua tentang finishing betina karena finishing betina itu ada dua kalau bagi saya satu memang di koloni kan main koloni nih koloni biar sangkar pastinya gak diwik segala macem sampai akhirnya sudah gacor sudah bocor seharusnya itu kita harus apain bang ada dua cara satu saya itu cuman mempermainkan dari pelarasannya jadi kalau pelarasan kan bahasanya awalnya kan begini ya sampai akhirnya tangkeringannya di ditebalikin saling berhadapan ya kan awalnya kan begini kita laras kan begini dengan jarak satu meter atau satu jangka segala macem nah caranya adalah betinanya itu ketika memang sudah bocor di pelarasan temen-temen usahakan ajarkan itu semakin lama semakin dekat betinanya semakin lama semakin dekat semakin lama semakin dekat sampai akhirnya ketika memang sudah di koloni dilaras walaupun tanpa jarak itu langsung bunyi dan kedua kedua caranya adalah finishingnya adalah dengan cara sebenarnya yang apa namanya yang bang beben sumedan itu lakukan itu caranya seperti itu caranya waktu itu juga kalau yang ini saya pernah pernah share pernah share dengan cara koloni habis koloni sudah bocor di single habis itu sistem finishingnya itu ada namanya videonya itu betina jalan lapangan dengan cara ditempel itu ada videonya dan temen-temen bisa ngecek sendiri habis itu caranya gimana bang udah muter-muter aja disitu sampai akhirnya tapi ada triknya kepanjangan lah kalau saya cerita temen-temen nonton aja videonya itu ada disitu bang beben dari sumedang kalau nggak salah di part keduanya nah oke mungkin itu aja temen-temen mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya jangan lupa di subscribe dibantu sharenya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh